Kitab Ayub, Pasal 11 Zofar menganjurkan agar Ayub merendahkan diri di hadapan Allah Zofar dari Naama berkata kepada Ayub Bukankah sudah tiba saatnya ada orang yang menanggapi segala ocahanmu itu? Apakah orang dibenarkan karena banyaknya perkataan? Apakah orang harus diam saja mendengarkan segala bualanmu itu? Pada waktu engkau mengejek Allah, tidak adakah orang yang menyadarkan sehingga engkau merasa malu dan bertobat? Engkau mengaku bahwa prinsip hidupmu benar dan engkau bersih dalam pandangan Allah Kiranya Allah sendiri akan berfirman dan menyatakan pendapatnya tentang engkau Kiranya Allah membukakan rahasia segala kebijaksanaan kepadamu sehingga engkau akan menyadari keadaanmu Karena hal itu memberikan pengertian yang ajaib Ketahuilah bahwa hukuman yang dijatuhkan Allah ke atasmu jauh lebih ringan daripada yang patut engkau terima Apakah engkau dapat menyelami alam pikiran dan maksud-maksud Allah yang dalam? Apakah dengan penyelidikanmu engkau dapat mengetahui segala-galanya tentang yang maha kuasa? Alam pikiran Allah jauh lebih tinggi daripada langit Sedangkan engkau ini siapa? Jauh lebih dalam daripada dunia orang mati Apakah yang dapat kau ketahui? Jauh lebih panjang daripada bumi dan jauh lebih lebar daripada lautan Jika Allah datang melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan Siapakah yang mampu menghalangi dia? Karena ia mengetahui segala kecurangan serta kejahatan manusia Ia melihat setiap dosa tanpa perlu menyelidikinya secara khusus Orang yang dungu tidak mungkin menjadi bijak Sama seperti anak keledai tidak mungkin menjadi manusia Jika engkau menyerahkan hatimu kepada Allah dan mengangkat tanganmu kepadanya Jika engkau membuang dosamu dan meninggalkan semua kecurangan Tentu engkau dapat berjalan dengan tegak Tanpa noda-noda dosa dan tanpa merasa takut Engkau akan melupakan segala kesusahanmu Seperti orang melupakan air mengalir yang sudah berlalu Hidupmu akan menjadi lebih terang daripada siang hari Kegelapan akan menjadi cerah seperti pagi hari Engkau akan merasa aman karena memiliki pengharapan Engkau akan memandang sekelilingmu dengan tenang dan beristirahat dengan hati tentram Engkau akan tidur dengan sejahtera Dan banyak orang akan mengharapkan pertolonganmu Tetapi mata orang jahat dibutakan Baginya tidak ada jalan kelepasan Yang menjadi harapan hanyalah saat kematiannya Terima kasih telah menonton!